Tanggal 14 Oktober 2019, Suli yang baru berusia 25 tahun, bunuh diri di rumahnya. Putri kecil yang dicintai di SM di masa lalu. Setelah melewati kerasnya dunia, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ironisnya, ketika dia masih hidup, banyak yang menghina kepribadiannya. Setelah dia meninggal, banyak orang berubah. Mereka yang memarahinya dua hari sebelumnya, mulai menghargai karyanya. Yang lebih tak terduga adalah, hanya 40 hari setelah Suli meninggal, salah satu sahabatnya, Guhara juga bunuh diri. Dalam 10 tahun terakhir di industri hiburan Korea Selatan, selebriti yang bunuh diri telah mencapai 37 orang. Mengapa selebriti Korea Selatan melakukan bunuh diri? Apa yang mendorong mereka ke pemikiran itu? Mengapa orang-orang di internet tiba-tiba berbelas kasihan? Mari kita bahas di video kali ini. Didukung oleh kekuatan besar di belakang layar, industri hiburan Korea Selatan penuh dengan pelecehan, kekerasan seksual, dan pembunuhan. Pada tahun 1998, dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, Korea Selatan mengusulkan strategi membangun bangsa melalui budaya. Mengerahkan semua upaya mendukung perkembangan industri hiburannya. Dengan dukungan dari negara, pembuatan para selebriti yang berkualitas dimulai. Yang disebut gelombang Korea ternyata, berhasil menyebar ke seluruh Asia bahkan seluruh dunia. Namun, di bawah lapisan cantik industri hiburan Korea Selatan, ada tempat yang penuh perdagangan manusia dan pelecehan seksual. Selebriti adalah produk online yang populer. Mereka menerima pelatihan dan perawatan khusus, lalu dimasukkan ke bangsa pasar mereka sendiri. Untuk membuat mereka menarik di mata pelanggan, agensi akan memberi mereka julukan khusus. Misalnya Jae Hyun si pangeran tampan, atau Win-Win yang mengemaskan, dan Joy si seksi dinamite. Tidak peduli selebriti seperti apa yang Anda sukai, agensi Korea dapat menyediakan jenis yang sesuai. Anda mungkin berpikir ini adalah tampilan mereka yang sebenarnya. Tetapi seringkali kepribadian mereka sangat berbeda di belakang layar. Untuk membuat para selebriti ini menjadi sempurna, yang dilakukan agensi hiburan adalah melatih kepribadian artisnya. Artis harus memenuhi kepribadian yang sempurna kapanpun. Jika menolak aturan agensi, mereka akan dikenai sanksi. Suli yang muncul di awal salah satu contohnya. Ia memiliki julukan buah persik yang menyegarkan di awal debutnya. Tetapi ketika dia tidak lagi menjadi anggota girl group, ia membuang semua citra dan kepribadiannya yang polos. Ketika ia mencoba menunjukkan sifatnya yang asli. Fans kecewa dan dunia hiburan merasa telah dihianati. Untuk alasan itu banyak yang memilih membenci Suli. Ada banyak tuduhan dan hinaan yang mengerikan. Ia dianggap pelacur karena kepribadiannya yang memalukan. Untuk menyulut kemarahan orang-orang, media tidak memberinya banyak pekerjaan. Akhirnya, depresi Suli menjadi lebih buruk. Dan memutuskan bunuh diri di rumah. Beberapa orang mengatakan selebriti akan jujur dengan agensi. Dan tidak masalah untuk berpindah agensi sesuai keinginan. Tetapi menurut Anda sendiri apakah selebriti dan agensi memiliki hubungan yang saling menguntungkan? Faktanya, selebriti hanyalah sapi perah untuk agensi. Ketika selebriti populer, agensi akan menyiapkan mereka. Bekerja 24 untuk memberikan agensi pemasukan. Ingin keluar, mereka harus membayar setinggi langit dulu. Banyak orang yang mengenal Han Gang. Dia dulunya anggota boy group dari agensi SM. Anggota super junior. Berdasarkan penuturannya, setelah ia menjadi populer, SM membuat kontrak yang baru, contohnya. Satu, artis harus mengikuti semua kegiatan sesuai jadwal. Jika tidak, agensi akan meminta denda 5 juta won darinya. Dua, penjualan album yang melebihi 50 ribu. Anggota grupnya memperoleh keuntungan 2%. Perhatikan fakta bahwa anggota grup mendapatkan total 2%. Han Gang mendapatkan 0,15% secara pribadi. Tiga, uang denda bisa menjadi 3 kali lipat dari biaya pelatihan. Supaya selebritinya membantu menutupi kerugian agensinya. Contoh di atas. Hanya puncak gunung es di industri hiburan Korea Selatan. Di bawah sistem perekonomian, industri hiburan Korea telah lama menjadi mainan para konglomerat. Debut berarti mereka adalah produk yang memenuhi syarat. Mereka juga disambut oleh para konglomerat. Berdasarkan data yang dihimpun, 67% penghibur di industri hiburan Korea diminta melayani konglomerat. 70% artis diharuskan melayani dalam jangka panjang. Di antara mereka, artis wanita menyumbang 63%. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, agensi bisa membuka lelang artisnya, untuk menarik minat para konglomerat. Bahkan jika konglomerat telah membeli artisnya, para artis akan ketakutan dan tunduk pada konglomerat. Hanya sedikit orang berani mengungkapkan pengalamannya. Mereka hidup di bawah tekanan konglomerat untuk waktu yang lama, atau mereka memilih untuk bunuh diri. Tanggal 7 Maret tahun 2009, Yang Jae-yeon berusia 26 tahun ketika ia bunuh diri. Ditemukan lebih dari 200 halaman catatan bunuh diri di kamarnya. Dalam catatan bunuh dirinya, Yang Jae-yeon mengungkapkan. Dia diminta tidur dengan 31 orang berkali-kali. Bahkan media Korea melaporkan, ada ayah dan anak yang menjadikan Yang Jae-yeon sebagai milik bersama. Demi kenyamanan pelanggan, supaya ia bisa ditiduri kapan saja. Yang Jae-yeon juga dibawa secara paksa oleh agensinya. Untuk melakukan perawatan yang membuatnya mandul. Mungkin ada yang bilang, apakah dia tidak menolak? Mengapa tidak menggunakan hukum untuk melawan? Dia sudah menolaknya. Pada tahun 2008, Yang Jae-yeon menolak untuk meniduri banyak orang secara bersamaan. Tetapi ia malah disekap pihak agensinya selama 8 jam. Dan dipukuli oleh bos dan rekan-rekannya selama 3 jam. Tidak menelpon polisi, maaf, hukum Korea Selatan hanya menerima uang. Di bawah bayaran dari agensinya, polisi akan membiarkannya begitu saja. Dan setelah kejadian itu, apa yang menunggu Yang Jae-yeon? Pemerkosaan sekelompok pria. Menurut catatan bunuh diri Yang Jae-yeon sendiri. Setelah kejadian itu, dia ditarik ke ruang bawah tanah oleh pegawai agensi. Lalu diperkosa beramai-ramai oleh sejumlah VIP. Bahkan setelah dia bunuh diri, agensi tak melepaskannya. Video Yang Jae-yeon yang diperkosa dijual oleh agensi. Agensi mengalami kerugian akibat kematian Yang Jae-yeon. Orang yang mencoba menyelamatkannya. Akan diancam atau bahkan dibunuh. Mantan pacarnya pernah berusaha menyelamatkannya. Tetapi dibuat terluka parah oleh seorang putra konglomerat. Masalahnya pun menjadi semakin rumit. Seorang detektif tenggelam saat menyelidiki kasus Yang Jae-yeon. Dan kolam tempat dia meninggal hanya 1 sampai 2 meter. Kasus Yang Jae-yeon hanyalah salah satu dari banyak tragedi. Agustus tahun 2011. Sejumlah besar situs web di Korea Selatan. Mengunggah video tidak senonoh wanita muda di hotel. Video itu lebih mengerikan daripada film porno. Lebih penting lagi, para wanita dalam video itu. Adalah selebriti yang cukup terkenal di Korea Selatan. Bahkan ada Song Ji-sun, Park Hee-sung, dan selebriti Korea lainnya. Menyebarnya video itu membuat beberapa selebriti bunuh diri. Dari kasus pelecehan Yang Jae-yeon. Dapat disimpulkan. Alasan beberapa selebriti depresi bahkan bunuh diri. Industri hiburan Korea dan bahkan negara Korea Selatan. Sebenarnya negara yang seperti apa? Di negara ini konglomerat dan uang berkuasa. 10 aset konglomerat terkaya Korea Selatan tahun 2012. Mencakup 85% dari pendapatan domestik Korea Selatan. Konglomerat telah sepenuhnya menjadi penguasa Korea Selatan. Mereka bagai dewa Korea Selatan. Hampir semua uang Korea Selatan dalam genggaman mereka. Di bawah kapitalisme ekstrim seperti itu. Bahkan pemerintah Korea Selatan telah menjadi bawahan mereka. Park Geun-hye, Lim Yumbak, dan yang lainnya memihak konglomerat. Roh Mo-hyun yang mencoba melawan konglomerat. Akhirnya dipaksa bunuh diri. Di Korea Selatan, bahkan jika presiden berhasil dipilih oleh rakyat. Mereka tetap harus berlutut kepada konglomerat. Jika presiden begitu apalagi yang hanya berstatus selebriti. Awal 2019, gedung biru mengumumkan penyelidikan atas Lee Seung-ri dan Yang Jae-yeon. Berharap ada keadilan di Korea Selatan. Tetapi hasilnya, Lee Seung-ri, yang luar biasa di industri hiburan Korea. Hanya karena perlindungan orang-orang besar di belakang. Pemerintah bahkan tidak memiliki cukup bukti untuk menjeratnya. Lee Seung-ri pun berhenti dari dunia hiburan dengan mudah. Konglomerat di belakangnya bisa saja mengancam presiden. Kasus Yang Jae-yeon telah menjadi kasus abadi. Orang tua dan semua kerabat Yang Jae-yeon telah tiada. Teman yang membantunya pun kehilangan ingatan mereka. Seluruh informasi benar-benar ditutup rapat. Melalui berbagai acara di industri hiburan Korea Selatan. Tidak sulit untuk menebak bahwa, Korea Selatan adalah negara yang penuh dengan realisme. Di satu sisi, mereka berani menembak apa saja. Beberapa film atau drama mengisahkan buruknya dunia para konglomerat. Film The Melting Pot yang memperlihatkan tidak becusnya pemerintah. Film Hope yang diadaptasi dari kisah nyata kekerasan seksual pada anak. Ada juga The Secret Scandal berdasarkan kisah Yang Jae-yeon. Inilah demokrasi di Korea Selatan. Mereka suka membuat film dan acara TV tentang keburukan negaranya. Tetapi di sisi lain, mereka rela menjadi budak kapital. Bahkan ingin menjadi bagian budak kapital. Di depan para konglomerat, rumah biru tidak layak disebut tempat pemerintahan tertinggi. Bagian yang paling menyedihkan dari negara ini adalah, kapanpun seseorang ingin mengungkap kejahatan konglomerat, mereka akan menggunakan skandal para selebritinya, untuk menutupi berita kejahatan itu. Lalu dengan bangga menunjukkan pada dunia, konglomerat dapat melakukan apapun yang diinginkan. Dan orang yang di bawah mereka sepertinya, mau tidak mau menganggap semuanya tetap normal. Terima kasih telah menonton!